Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya berharap selalu dalam keadaan yang baik dan sehat malam hari ini dimana kita akan beristirahat rekan-rekan pioner ini video terakhir saya saya menjumpai teman-teman untuk hari ini saya ingin menekankan ya mungkin sebagian besar teman-teman pioners bertanya progres core team sekarang ya ya saya sebagai pioner biasa aja hanya bisa memprediksi ya ya tadi teman kita ngomong tentang ampah itu ya ampah negara nah mungkin teman-teman pioners kita harus ya sedikit juga kasih apa namanya apa namanya isyarat buat mereka lah ya karena mereka juga hadir mereka nggak punya koin ya mereka hanya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan nah mungkin sebagian teman-teman bertanya kira-kira apa yang sekarang dilakukan oleh core team ya kita tahu teman-teman bahwa ya saya sudah menjelaskan panjang lebar lah bagaimana progres, bagaimana upaya bagaimana usaha dari core team untuk mensukseskan open-minded karena segala sesuatu dibuat untuk sukses tidak ada orang melakukan sesuatu lalu berpikir untuk gagal dan menelantarkan hanya orang yang memang tidak punya tujuan dalam hidup melakukan itu saya yakin bahwa sorry saya harus kembali ke generasi tahun 60-70 saya kira jelas ya saya kira bahwa Bang Nikolas dan core team terus berupaya keras semaksimal mungkin dan berita yang kita dengarkan ya pesan baik dari core team sendiri ya itu sekarang memfokuskan memberikan segala upaya untuk apa menyelesaikan QYC ya menyelesaikan QYC jadi ternyata teman-teman yang belum QYC seperti Bang Dema ya khususnya rekan-rekan pioners ya kalau yang dari saya belakang gak mungkin mau QYC bagaimana gak ada coin ya kan nah jadi ada kabar baik bagi kita semua mungkin mereka bilang ya kabar baik terus kabar baik ya daripada kabar buruk terus mulai lagi ya Bang Dema jadi kabar baik bagi para pioners yang belum QYC ya ingat ya teman-teman core team mengkonfirmasi bahwa baru sekitar 8 juta yang QYC ada sekitar saya lupa ya di bawah 10 juta atau kurang lebih 10 juta yang bermigrasi sampai tahun depan mudah-mudahan tercapai target itu 15 juta yang QYC mudah-mudahan Bang Dema sudah salah satunya di dalam dan teman-teman saya yang juga pioner yang mining ya yang dari saya belakang gak mungkin mau QYC bagaimana ya ini QYC nah jadi mudah-mudahan kita salah satunya sampai kepada open mind jadi teman-teman semua saya ingin menekankan bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan sekarang core team core team itu ya kita dengarkan sendiri dari pernyataan core team bahkan ketika kita baca roadmap V2 itu disana dijelaskan mereka mengupayakan bagaimana QYC itu bisa lebih banyak lagi pioner yang apa namanya yang bisa QYC ya karena ini mendukung dan mempermudah upaya open mind nah kira-kira ketika tidak tercapai 15 juta ya apakah open mind prediksi saya akan tetap open mind tahun ini ya kalau kan mereka punya bayangan sejak mulai melakukan QYC kan mereka punya bayangan targetnya berapa lama lalu kemudian kan ada solusi jadi core team menyampaikan bahwa memang mereka memaksimalkan segala upaya memang terarah ke sana untuk menyelesaikan proses itu bagi yang punya koin bagi yang tidak punya koin sam sam aduh ini teman yang berkomentar di video yang tadi itu aduh dalam banget sampai ke sum-sum sum-sum tulang belakang ini sebenarnya mengajarkan kita di channel Bang Nima ini adalah channel yang mengundukasi juga sekarang syukur sudah mulai berkurang kan negatif-negatifnya itu ya jadi saya benar-benar kagum dengan komentar teman kita menghayal bermimpi saja mereka gak bisa apalagi nyata saya barusan melihat pernyataan Bung Ahmad Sahroni wah itu keren semua dimulai dari mana dari mimpi dilihat sendirilah sekarang anggota DPR kan dari partai Nasdem atau Demokrat kan Nasdem sekarang dulu Demokrat dari Tanjung Priok anak Tanjung Priok dia diwancara oleh Alvin Alvin acara Alvin itu berawal dari mimpi dari nol anak sederhana jadi seperti teman kita ngomong mimpi saja gak berani bagaimana menyatanya lagian lagi pula kita gak bermimpi dan tidak ngapa-ngapa kita sudah punya koin sekarang panglima mengerjakan banyak koin saya gak mau melewatkan waktu itu berapa koin klik satu kali kita ada di dalamnya kita gak tahu koin yang kita pelihara tiba-tiba mahal lu akan hidupmu berubah ini pola pikir ini yang harus kita miliki masuk aja dulu ya orang mau bertanding MMA saya suka MMA masuk aja dulu kan belum tahu siapa menang siapa yang kalah tapi kalau kita gak berani dulu memulai maka tidak ada kemenangan siapa tahu anda yang menang sama juga pain network upaya saya punya keyakinan saya punya keyakinan pasti sukses kenapa bang nikola sudah memulai sejauh ini masa mau melempari kotoran ke wajah sendiri kan gak mungkin muka mau ditaruh dimana ya kalau bang dia masih reputasi ambruk ada masalah dan juga tidak terpengaruh mungkin di depan orang aja gak ada masalah yang penting bagiku ini tetap kelihatan manis bagiku tetap memberikan hal yang positif bagi siapapun yang melihat tayangan-tayangan video saya karena saya punya channel yang katanya anak TK pun bisa melakukan iya silahkan aja memang para pengini harus dididik baik-baik dan harus dihormati siap 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 yang tajam siap kena kena loh memang bang dema kalau udah ini bersemangat berapi-api api-api ber sampai prinsip bang dema adalah kita yang mengubah bukan kita yang diubah apalagi pengini kita harus ubah mereka jangan kita yang diubah begitu dinyi satu kali langsung gak kuat gak kuat saya baru dibilang gak usah ngapel video langsung gak tidur semelama bang dema enggak saya harus mereka iya kan gitu loh teman-teman itu salam buat mereka nah jadi itu fokus sekarang tetap fokus pada tujuan kita teman-teman pioner keyakinan saya tapi saya gak bisa memaksa teman-teman mau ikut seperti keyakinan saya tentang pain network atau terserah mudah-mudahan karena saya punya harapan saya punya impian bukan impian kosong saya punya puluhan ribu koin masalahnya jadi pasti kita berupaya untuk bisa 1M tuh eh 4,7M bagaimana itu raya kayanya bang dema kalau 4,7M yang di kumandangkan sahabat saya sahabat baru saya mbak doris berapa keyakan bang dema gitu loh iya kan kan yang dari sebelah pasti bisa kak pinjam dikit gitu loh ya aduh got pacau baru minta-minta dulu jaman-jaman nampang nyinyi terus remehkan terus iya kan jadi jangan sampai tepujidat kemudian sekarang tepujidat karena lupa main tepujidat karena aduh belum upload belum download lalu menambah kakakau 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 ya jadi itu ya teman-temannya semoga bermanfaat bagi teman-teman pioner khususnya tetap tekun dan juga yang dari sebelah ya kan saya sudah berbicara juga kepada anda semua kan jadi kalian juga tetap kebagian haknya karena saya menghargai tidak hanya kepada pioner tapi mereka juga saya hargai mereka juga membutuhkan haknya ya kan kita menghormati mau dicukupkan tiga kali puas puas iya kan oke ya teman-teman pioner selamat malam semuanya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang hari ini kita ketemu lagi besok ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman maafkan diriku saya penuh dengan keterbatasan tapi tujuan saya baik saya hanya satu melihat teman-teman saya tersenyum bahagia bersama keluarga besarnya sukses amin